Nah, ini yang paling netizen tunggu-tunggu. Yang menjadi pertanyaan banyak netizen. Apakah seorang Maya Istianti yang menjadi penyebabnya atas kamu bercerai? Karena waktu itu awalnya aku nggak suka sama Guni. Dan gue telepon lho. Karena netizen banyak banget yang komen-komen, cepet banget lho move on-nya. Cepet banget lho move on-nya. Nah, ini baru dibunan ya penjawab. Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi di konten Maya AL-LTV. Huha! Bersama Natali Holshir. Buldoser? Natali Holshir, iya bun. Oh iya, Buldoser. Oke. Lu seneng panggil Buldoser ya? Iya kan orang sering rempet-rempet. Oh gitu ya? Saking susahnya panggil aku. Natali Holshir. Holshir, Buldoser, Holsim, iya bun. Eh, Holsim berapa tuh ya? Semen. Semen. Oke, apa kabar, Sam? Alhamdulillah baik, Bunda. Lu semenjak cerai udah berapa bulan ini berarti? Udah setahun? Nggak ngitung lagi. Belum-belum setahun. Dari Juli lah, Bunda. Juli ya? Berarti udah 6 bulan. 6 bulan lah kira-kira lah ya. Gimana? Gue sih yang pengen gue kulik adalah Pasti yang namanya perceraian kan nggak semua orang pengen ada perceraian. Iya. Dropnya lu sampai sedrop apa? Karena gue dulu juga drop ya, Shay. Iya, 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 benar. Manusiawi dong? Manusiawi. Dropnya aku itu sampai Yang namanya Nggak mau keluar kamar Nangis-nangis-nangisnya Tapi nggak mau di atrak. Berapa lama? Nggak, nggak lama. Oh, hebat ya. Nggak lama, Bunda. Berarti gue lebih lama. Aku nggak lama, Bunda. Karena aku tipikal yang kayak Gue mau sampai kapan kayak gini gitu. Ngedrop, ngedrop, ngedrop. Tapi gue nggak ngelakuin sesuatu Untuk maksudnya Untuk masa depan aku. Gitu loh. Jadi Drop di kamar Nangis-nangis-nangis Adalah sesuatu lah, Bunda. Nangis-nangis-nangisnya Itu nggak lama lah, Bunda. Sebulanan abis itu yaudah. Ayo bangkit, Natalie bangkit. Ayo nge-youtube lagi. Ayo kemana, kemana, kemana. Siapa yang men-support lu untuk? Aku diri, aku sendiri. Family? Nggak ada, kan semuanya di luar negeri. Oh, oke. Jadi udah Udah dilatih dari kecil gitu. Karena semua udah di luar negeri. Jadi aku mandiri dari kecil gitu, Bunda. Terus kan lu kan berarti kan Sebagai single mom Dia kan Azam juga masih kecil ya. Capek nggak sih ngurus sendiri? Awal-awal capek. Awal-awal capek. Aduh, kenapa ya begini? Aduh, ada Azam lagi sekarang. Jadi kan kayak yang Nahlur ibunya tuh jadi Keluar. Jadi dikit-dikit tuh mewek. Kalau liat anak tuh Mewek. Liat anak tuh nangis. Tapi Meweknya gara-gara? Masuk lu rasa salah atau gimana? Nggak. Meweknya tuh karena Anjir gue ngerasa sendiri lagi nih gitu. Oh gitu. Kenapa begini gitu lah. Gitu. Tapi pada saat Se-bete-bete-nya Lu dengan keadaan lu. Bad mood lu. Pernah nggak sih? Misalnya kalau Lagi bener-bener lagi down banget gitu Lu sampai Agak Cuek sama Azam Atau misalnya lu sampai Nggak memperhatikan Azam gitu. Nggak. Nggak. Azam number one. Pokoknya semuanya Azam. Azam ya? Iya. Jadi nggak pernah yang namanya Kalau aku bad mood Justru dia yang jadi penyemangat hidup aku. Gitu loh. Dia penyemangat hidup kamu banget ya? Karena anak satu-satunya bun. Memang dari dulu tuh Wish aku nikah Langsung punya anak. Jadi pengen punya anak. Jadi bener-bener Yang dijabah sama yang di atas Aku langsung diberi anak. Karena dari dulu tuh semuanya udah aku lewatin bun nyanyi. Iya apa semuanya DJ lah apa-apa. Jadi udah di titik yang dimana aku bosen. Nikah pengen nikah. Pengen punya anak. Pengen punya anak. Pengen punya keluarga. Pengen punya keluarga. Lu salah abisnya berarti. Pengen punya keluarga yang harmonis Gak disebutin. Pengen punya anak doang ya. Kurang itu bun ya. Iya iya iya. Terus ya kan aku pengen punya anak. Pengen keluarga harmonis. Satu kata kurang. Bener-bener. Ini kan banyak sekali ya. Di luar sana nih banyak dari Netizen yang ngomong AIOEO gitu. Terus akhirnya lu juga Pasti lu down gak sih Kalau ada netizen ngomongnya gak-enggak gitu? Awal down. Down. Terus bagaimana lu Healing dari situ? Dari cemo'onya mereka Karena memang dari dulu udah sendiri bun ya. Maksudnya udah Kerja sana sini sama orang. Jadi kalau cemo'o-cemo'o gitu Aku bukannya jadi down. Jadi aku kayak Gue buktikan ini. Gue bisa. Jadi lu tipenya adalah orang yang Kalau ada yang menghina lu Tipenya adalah Membalikkan dengan prestasi. Iya bener. Jadi aku membuktikan Ini gue bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya Di percaraian ini Lu pengen membuktikan apa? Pengen membuktikan Kalau sendiri itu Aku gak jadi yang kayak harus Sendiri itu harus Larut dalam kesedihan Down Di rumah aja Mewek Gue harus ngapain ini Gak bisa aku gitu. Jadi aku membuktikan Gue bisa Ayo kerja semangat lagi Bangkit lagi Natali Mana Natali yang dulu? Iya. Lu kan sebelum lu nikah tuh Lu kan sangat mandiri banget. Lu bisa cari uang sendiri Baratnya. Terus tiba-tiba lu Masuk dalam sebuah rumah tangga Yang Rumah tangga kan Otomatis lu pasti akan Ada sesuatu yang berubah Iya bener. Kaget pasti ada Sekarang lu sendiri lagi Iya. Lu kalau misalnya punya pasangan lagi Pengen yang tipe seperti apa? Kemudian udah gagal nih? Iya. Belum terpikirkan lagi Kesana ya bun Gimana ya bun? Belum. Lah itu pacar lu Ya maksudnya ya Semuanya jalanin aja Tapi kalau untuk mengarah Yang kepernikahan Belum ya Yang sama Faris belum Serius berarti Maksudnya Ya jalanin semuanya Tapi Kalau mikir sampai Yang kepernikahan tuh Yang kayak Duh gue takut lagi Lu trauma? Traumaan ya Masih trauma guys Apa yang buat lu trauma? Ada sesuatu Yang bikin aku yang Gue gak mau Takut digituin lagi Oke Tapi kan Lu bisa ngomong Pasangan lu bawa Iya Aku udah punya trauma loh Trauma gue Jadi ini Lo sampein gak sama Faris? Sampein Terus apa? Bagaimana dia menyamankan diri lo? Ya dari treatmentnya dia Dia membuktikan gitu loh Gue gak gini Gue gini Gak gini Gitu Nyaman gak lo sekarang? Masih trauma juga? Nyaman Tapi di sisi lain tuh Aku masih yang kayak gimana ya bun ya? Lagi pengen Menjalankan Sendiri aja gitu loh bun Ternyata Tipe lo kan memang tipe mandiri? Iya Bener Dia pengen menjalankan Sendiri Lagi pengen Ada satu yang Kayak aku Menggebuk-gebuk Gue harus begini Apa yang aku pengen lakuin? Yang pengen aku lakuin Yang membuktikan Ke diri sendiri Kayak bisa bangkit lagi ke Natali yang dulu Mana nih Natali? Kadang di sisi lain tuh Suka mikir Kok Aku jadi gini ya sekarang Jadi dikit-dikit Down Dikit-dikit Mewek Perasaan dulu Sebelum punya anak gak gini Oh gitu Kok gak gini? Dulu tuh kayak Apa-apa tuh kuat Kuat-kuat Jadi aku kayak Sekarang lagi membangun Ini mana nih Natali yang dulu? Ayo dong Ayo dong Kayak harus Kemaren kan Di rumah tangga tuh ya Aman-aman aja Gitu Ya di rumah kan Menurut sama Mantan suami kan Jadi rumah Jadi umur rumah tangga yang baik Nah sekarang nih aku harus Dicas lagi nih Dicas lagi nih badanku Gue harus kuat nih Ayo semangat Natali yang dulu mana nih Oh gitu Oke Lo buktikan ke karir juga Bener ya? Semua Apa yang belum Yang lo belum capek? Misalnya gue pengen punya album Atau misalnya gue pengen main film Atau misalnya apa Atau gue pengen beli rumah 10 Kalau aku sih Apapun itu Aku jalanin sih bun Gak ada yang Aku berpikir yang Gue harus punya rumah Gue harus Ya itu sih Memang harus ya Cuma kayak yang Semuanya harus Yaudah jalanin aja Natali nyanyi Mau nyanyi gak? Yaudah mau Natali mau ini gak? Mau Selagi itu positif Yaudah jalanin aja Masih mau nge DJ gak? Kalau nge DJ enggak bun Ya one, two, three Alhamdulillah Masa gitumur Ya kan Sekarang kan apa DJ cari ya kan Gak apa-apa ya Kita cuma main musik doang Takut bun kalau itu Takut di cemohone vision ya Pasti Padahal kita cuma main musik doang ya Sebenarnya kan Cuma nge-play musik aja Karena mereka mau mabok Mau enggak Bukan urusan kita Yang penting kan kita Gak mabok sebenarnya Itu doang Berarti sekarang Lu sama Faris Kalau seandainya Mengajak lu nikah Kalau untuk sekarang-sekarang Aku masih belum Ke arah sana sih bun Belum Jadi jalanin aja lah Berarti boleh dibilang Lu belum Apakah Faris Belum bisa memberikan kenyamanan Yang seperti yang Misalnya Mas Irwan Bisa meyakinkan gue Akhirnya Oke lah kita nikah gitu kan Walaupun awalnya Agak-agak traumatik Gue Agak Aduh mati gue Ntar gue nikah Bakal terikat lagi Ntar bakal Ada suami Harus ngurusin suami Awalnya begitu Ternyata begitu Gue jalanin Gak gitu juga Gitu loh Ini cuma di bunda aja Aku jawab Karena netizen Banyak banget Yang komen-komen Cepet banget loh Move onnya Cepet banget loh move onnya Nah ini baru di bunda Aku jawab Kalau dibilangin cepet banget Move onnya Kalau move onnya Belum lah bun Jadi masih ada Sisi lain yang Kayak Kenapa begini sih Tapi gue harus menerima Jadi kalau untuk Membuka hati Ya buka Tapi Kalau dia untuk Meyakinkan Dari akunya Yang belum Kalau dia sih Berusaha terus Dari akunya Yang belum Paris Kamu harus lebih banyak Usaha Soalnya emang Apa ya Perempuan traumatik Yang punya traumatik Luar biasa Emang Emang Takes time banget sih Lo gak kasih keter Eh sorry Skiater Psikolog Gak Atau lo ke spiritual Agama Justru aku kalau ke psikolog Malah jadi Nanti akunya Yang jadi gimana sih bun Kalau aku tipikal yang gitu Kalau aku ke psikolog Malah jadi yang Jadi beban lagi Kan kalau psikolog Kayak di healing Hipnoterapi yang Kayak Benar Jadi kita misalnya Diajarin Kita ketemu Apa yang kita benci Terus kita Membayangkan Kita pelukan Apa yang kita benci Benar Misalnya masalah Apa yang kita benci Terus kita disuruh menghadapi Dibayangkan Kita disuruh menghadapi Kita disuruh Menghadapi Akhirnya kita menerima Gitu loh Itu terapi sih itu ya Tapi kalau aku Kalau ke psikolog Malah jadi pusing bun Gitu ya Kamu kenapa Gini 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 Nanti keinget lagi Drrrrr Gitu loh Gitu Kalau keinget lagi Malam emang Kadang-kadang di psikolog Emang suruh nginget Tapi disuruh untuk Memaafkan Jadi Kadang-kadang gue nih ya Dulu pada saat Membenci sesuatu Disuruh untuk Menghadapi sesuatu Yang kita benci Terus disuruh untuk Let go let go gitu loh Itu doang sih Tapi kalau Kalau aku memang Kalau mau maafkan Sudah memaafkan Semuanya Jadi aku pengennya Sebenarnya pengennya gini Yaudah Pernikahan Ya Pernikahan aku Cuma selesai Sampai disini Tapi aku pengen Kedepannya tuh Silatrami dengan baik Semuanya Pengennya begitu Tapi kan belum Sampai detik ini Jadi pengennya Yaudah Ini Ini Azam Ini Bapaknya Yaudah kita ketemu Kalau misalkan Bapaknya mau ketemu Ya silahkan Kalau gak mau ada aku Ya aku tinggal keluar Pernah dipinjem gak sih Kampang suat Gak pernah ya Dipinjem Maksudnya Kan bapaknya gitu loh Gak pernah ya Kalau untuk sekarang Kan Azam masih Di bawah Iya Apalagi kan Masih setengah-setengah Sufor Masih setengah Asi Masih Bawain kan Perus-perus dulu Bawain asinya Masih ada aku Jadi kalau Untuk ketemu Ya dia datang ke rumah Oke yang tadi gue masih belum ini Belum terjawab tuh Traumatik apa Yang Ya mungkin Mendapatkan Sesuatu yang gak nyaman Banyak hal Ya mungkin Ya gak enak semua gitu loh Ya traumanya gini bun Ada satu Yang bikin aku Ini kita udah perjanjian dari awal Jangan begini Kalau begini kita sudah Gitu Oke Nah tapi ada sesuatu Yang dilanggar Oke Nah aku gak bisa Berarti lo Pernikahan Yang berikutnya Ada perjanjian lagi berarti Jangan sampai begitu Lagilah bun Sakit mulu Hidup gue Orang menganggap Bahwa lo cepet banget move on Tapi lo udah jawab tadi Bahwa lo sebenernya belum move on Dari Gak asing muda untuk move on Bukan Bukan move on dari Dari perasaan ya Peristiwanya gak enak Iya Dan pasti menggantuin lo kan Iya Kalau spiritual agama Bisa sembuh mah Aku pengennya Karyawan aku Kasih BMW gitu bun Perusahaan 50 50 per bulan naik dulu 50 bun Oke pada saat nanti Azam ini agak mulai membesar gitu Kan pasti Azam pasti akan bertanya Tentang ayahnya dong Ada gak batasan dari lo Untuk Azam Misalnya Azam boleh Kita mau ayah Tapi blablabla Atau gak bebas aja Bapaknya dia kok gitu loh Iya Aku bebasin aja Tapi kalau untuk sekarang Aku mau membebasinya tuh Ayahnya aja yang bertemu Sama Azam Maksudnya yang datang ke rumah Atau kemana kek keluar gitu Tapi tetap ada aku Karena Azam sekarang kan Masih Asih gitu kan Asih itu Tapi kalau kita Udah ada perjanjian juga Di umur 3 Atau 4 tahun Ya silahkan Kalau mau nginap Nginap Nanti kita bagi waktu Aku gak ada yang namanya Ya gitu-gitu kan bapaknya Iya Iya Bener Bener Gak ada membatasi Membenci Ya sudah hilang semua lah Udah jadi Harapan ke depannya Aku tuh cuma pengen Ya Ayahnya datang Ketemu sama anaknya Video call Ya jangan video call Ya jangan video call Kalau bisa ketemu Kalau selama ini kan Lebih banyak di video call ya bun Gitu Jadi Ada Kecanggungan sendiri Di Azamnya Jadi kan kemarin Kemarin kan sempet rame Itu di Tok-tok ya Pas aku lagi datang Ke acara Ulang tahun ayahnya Itu kan sebenarnya kan Memang ayahnya pengennya Azam aja yang datang Tapi aku pengen Memberanikan diri Maksudnya aku pengen Ya aku juga datang Gitu Bawa Bawa Azam Gitu Jadi aku pengen Disitu tuh Ya udah kita silah turami Dengan baik aja Dan ke depannya pengennya Ya udah Jangan di video call aja Udah datang Semua udah lah Lupain aja Udah masa lalu ya Udah masa lalu Sekarang udah liat aja Kedepan gitu Ada anak disini Kalau bisa Jangan sampai Terulang lagi Azam nangis Di peluk sama bapaknya Kan itu rame kan Sempat rame Jadi pas diulang tahun bapaknya Azamnya nangis Kayak ngeliat Ini siapa Gitu Nah aku gak mau Kayak gitu bun Azam harus lu cari cantik Kayak gue tadi Ketemu anak lu kan Dia ketawa-tawa liat gue Nah ini yang paling netizen Tunggu-tunggu Yang menjadi pertanyaan Banyak netizen Apakah seorang Maya Istianti Yang menjadi penyebab Nya Atas kamu Bercerai Karena waktu itu Awalnya aku gak suka Sama bun Dan gue telepon loh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton